Di dalam soal diketahui, kelas A terdiri dari 30 siswa Rata-rata kelas A sama dengan 6,5 Kelas B terdiri dari 28 siswa Rata-rata kelas B sama dengan 7,0 Kelas C terdiri dari 32 siswa Rata-rata kelas C 6,6 Kelas D terdiri dari N siswa Rata-rata kelas D 7,4 Rata-rata gabungan sama dengan 6,82 Yang ditanyakan berapa nilai N Untuk mencari berapa nilai N Kita gunakan rumus rata-rata gabungan Sama dengan jumlah siswa A kali rata-rata A Ditambah jumlah siswa B kali rata-rata kelas B Ditambah jumlah siswa C kali rata-rata C Ditambah jumlah siswa D kali rata-rata kelas D Dibagi jumlah kelas A ditambah kelas B ditambah kelas C ditambah kelas D Sekarang kita masukkan nilai-nilainya Rata-rata gabungan 7 6,82 Sama dengan A nya tadi 30 kali 6,5 Ditambah 28 kali 7,0 Ditambah 32 kali 6,6 Ditambah N kali 7,4 Per 30 ditambah 28 ditambah 32 ditambah N 6,82 6,82 Sama dengan 195 Ditambah 196 Ditambah 211,2 Ditambah 7,4 N Per 90 Plus N 90 90 plus N Kita pindah ruas Kali 90 Plus N Sama dengan 195 Ditambah 196 Ditambah 211,2 Ditambah 7,4 N Sekarang kita kalikan 613,8 Ditambah 6,82 6,82 Sama dengan 602,2 Ditambah 7,4 N Kita kumpulkan N nya Yang ada N nya kita kumpulkan Yang tidak ada N nya kita kumpulkan 613,8 Dikurangi 602,2 Sama dengan 7,4 N Dikurangi 6,82 N 613,8 Dikurangi 602,2 Sama dengan 11,6 7,4 N Dikurangi 6,82 N Sama dengan 0,58 N N Sama dengan 11,6 Per 0,58 N Sama dengan 20 Siswa Jadi Jumlah Kelas D Ada 20 Siswa Jumlah Kelas D 20 Siswa Terima kasih telah menonton!